Terima kasih Usrek, nenek berumur 70 tahun bersama cicitnya Nabila, 10 tahun, warga Sepawon Kecamatan Pelosok, Laten, Kabupaten Kediri, dibawa ke posko utama oleh relawan becana. Keduanya ditemukan di rumah seorang warga sedang berlindung dari hujan pasir letusan Gunung Kelut. Saat dibawa, kondisi nenek ini lemas karena kelelahan setelah berjalan kaki menyelamatkan diri dari letusan. Usrek terpisah dengan anaknya Patemi yang hilang karena panik saat Kelut erupsi. Menurut Agus, relawan bencana mengaku saat melakukan penyisiran, sang nenek dan cicitnya menghadang untuk meminta bantuan evakuasi. Ada nenek-nenek di pinggir jalan menghadang kita untuk kita bantuan evakuasi. Akhirnya kita bawa ke daerah sini kota sini. Berjalan ini cuma ini, sampai nginep sampai tadi pagi, terus minta nyari orang tuanya ini. Untuk sementara, keduanya diamankan di posko utama penanggulangan mencana sambil menunggu ditemukannya anak dan keluarganya yang terpisah. Dari Kediri Jawa Timur, Abdur Rahman, Metro TV. Pak Mario, ada seorang nenek berusia 70 tahun yang kelelahan menyelamatkan diri. Pada akhirnya masyarakat juga itu Pak Mario, menyelamatkan diri mereka masing-masing di sana. Yes, terima kasih Pak Srobet. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, marilah kita sekali lagi mendoakan dan terus mendoakan bagi kebaikan saudara-saudara kita di Kelut. Anda lihat bagaimana kesyukuran itu kuat sekali melekat pada nenek tadi. Waktu pertama kali diangkat masih memegang sendalnya. Itu bukan karena takut kehilangan sendal, karena mensyukuri itu harta yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan dalam bencana, dia masih tidak ingin menyepelekan harta. Itu sebabnya harta berikutnya yang sangat berharga, cucunya diselamatkannya. Memang sudah difirmankan bahwa pada saat kiamat itu terjadi, ayah lupa anak, anak lupa orang lupa, semua lupa. Hanya yang betul-betul mencintai yang ingat. Nah, nenek tadi mencontohkan, bahwa kemuliaan itu bukan pada bintang di pundak seorang jenderal. Atau bintang dajasa di dada seorang perwira. Tapi pada jiwa yang indah di dalam kekurangan. Kita sudah terlatih oleh iklan yang mengatakan bahwa yang Anda miliki tidak baik. Kan semua iklan mengatakan yang Anda miliki tidak baik. Iklan rumah memberitahu rumah Anda tidak baik. Iklan mobil memberitahu mobil Anda tidak baik. Iklan obat rambut itu sangat menjigong perasaan. Jadi, kita sudah terlatih melihat bahwa semua yang dimiliki orang baik, yang kita miliki, disepilihkan. Nah, nenek tua ini tadi mencontohkan keindahan pribadi yang tetap menghargai yang dimilikinya dan keluarganya. Kita tidak boleh menyalahkan ibunya yang lari atau pergi, karena mungkin saja ibunya sedang di pasar. Sehingga terpisah dari anaknya. Tapi, yuk kita berpikiran baik bahwa bencana itu brings out the best in you. Bencana itu mengeluarkan yang terbaik dalam diri Anda. Ada orang yang dalam kesehatan, dalam kesehariannya, mengeluh seperti kehidupan ini habis, hanya karena jerawat. Ada tuh, aduh aku tidak bisa datang, ceng. Aduh, ini jerawat, gitu. Tapi, ada nenek yang masih mempertahankan sendal tanpa masker, padahal debu vulkanik itu tajam. Dan tidak keluar dari paru-paru dengan mudah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita yang berada di wilayah yang tidak sedang diberikan bencana, tidak berarti Anda tidak memiliki tanggung jawab untuk membahagiakan saudara-saudara kita yang sedang kesedihan. Kirimkanlah doa, kalau Anda tidak bisa mengirimkan bantuan, pikirkanlah yang baik bagi mereka, upayakan supaya kita juga, apabila terjadi hal yang sama di daerah kita, kita menjadi pribadi yang lebih mampu untuk segera menyelamatkan diri, dan membangun kehidupan yang lebih baik setelah bencana berlalu. Terima kasih. Bapak Soni yang baik hatinya. Bapak di Kediri? Iya, ada di Kediri, Pak. Bagaimana keadaan di Kediri? Iya, Bapak. Bagaimana keadaan di Kediri? Ya, Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sabar, dalam keadaan mencoba mencari hikmah positif dari apapun yang terjadi. Super sekali. Apakah ada pesan-pesan bagi kami semua, dari Bapak yang betul-betul mengalami bencana? Kami ingin menanyakan sedikit, Pak Mario, dalam super sebelumnya dari kami, Soni Kediri. Ingin menanyakan bahwa hikmah super, apakah yang kata orang bahwa ini adalah bencana, dan bencana ini terus-menerus terjadi di Indonesia. Sedangkan kami yakin, saya yakin-yakinnya, Pak Mario, bahwa Allah itu, Tuhan itu maha kasih sayang, dan tidak mungkin mengendaki hambanya yang dikasih itu menderita. Tetapi kita selalu dengan kondisi semacam ini merasakan bahwa Tuhan lagi yewer kita, lagi menampar kita, karena kesalahan-kesalahan kita. Mungkin hikmah super apa, Pak Mario, yang bisa kami tarik, sehingga kami semakin mengambil, ini adalah suatu karunia yang luar biasa untuk bangsa, negara, dan tanah air tercinta ini. Terima kasih banyak, Pak Soe. Kalau boleh diizinkan saya menggambarkan ini, Bapak. Gunung, gunung ini subur sekali, karena limpahan-limpahan dari materi ini, setelah beberapa saat, bereaksi dengan elemen yang lain di alam, menjadi wilayah yang sangat subur. Itu sebabnya banyak di antara kita, bercocok tanam, berkebun, di lereng-lereng gunung, yang subur sekali. Dan istilahnya, untuk yang Anda dapat, kadang-kadang memang ada kekurangan, yang harus adil diterima. Oke, tetapi, kalau kita berpikir bahwa ini bukan sesuatu yang terjadi sekali, berarti kita akan berulang. Waktu gunung ini nanti pasif, kan kita akan kembali. Jangan lupa membangun kemampuan untuk punya rumah lain. punya bisnis lain, punya ladang lain, di tempat yang tidak terkena bencana. Itu mudah dikatakan. Tetapi tidak mudah sebetulnya dikatakan, kalau kita tidak memiliki logika, yang baik tentang yang dikatakan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Orang-orang yang mengatakan, kan itu ngomongnya, karena dia belum melakukan. Banyak diantara kita gini, hidup ini aja pas-pasan, Pak Mario, apalagi mau lebih. Bukankah itu sikap yang sudah membatasi rezeki Tuhan? Jadi bagaimana kalau kita katakan mulai dari sekarang, ini bencana, aku akan kembali ke rumahku lagi, karena di bawah gunung ini subur, tapi begitu aku bercocok tanam dan baik, aku akan berhemat dan mengupayakan uang lebih, untuk aku punya rumah lain di tempat lain. Sehingga apabila sudah ada ramalan, mengenai perilaku gunung, aku akan pindah dulu sebentar. Nah untuk sementara, terima saja apapun yang dikatakan orang, mengenai apakah kesalahan kita, apakah negara kita korup, pemimpin kita tidak amanah, udah terima saja dulu. Tetapi, rezeki itu sangat pribadi. Rezeki itu sangat pribadi. Dia ada yang disimpan, diselamatkan, dipisahkan. Jadi, untuk sekarang dan selanjutnya, yuk jaga kedekatan yang baik dengan Tuhan. Coba, tidak usah Tuhan, tapi kalau ini pribadi yang sangat dicintai Tuhan, tidak mungkin bencana dikenakan. Oke, kalau saya dekat dengan pribadi ini, saya juga tidak terkena. Itu sebabnya berkumpulah dengan orang-orang baik. Akan ada orang baik yang terkena bencana, kalau dia berkumpul dengan orang-orang tidak baik. Bukankah itu juga firman? Itu sebabnya nasihat. Jangan pilih-pilih teman. Pilih. Pilih teman. Jangan pilih-pilih teman. Pilih. Kalau teman itu jadi pacar, jadi kekasih, jadi suami, kalau tidak dipilih, itu bencana sebelum gunung meletus. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita bersabar, mengambil pelajaran dari yang sudah terjadi. Itu Pak Sony. Super sekali Pak Mario, banyak sekali pelajaran yang nanti Pak Mario akan berikan kepada penonton, tapi kita harus jelas sejana, tetaplah bersama kami di Mario Teguh, Golden Ways.